Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya siswa-siswi SMP Kota Bontang Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya Alhamdulillah Ibu harapkan kalian sehat semua Dan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Untuk yang sedang sakit mungkin hari ini Ibu doakan agar Segera kembali sehat Dan melakukan aktivitas seperti sedia kala Oke harapan ibu tetap semangat Dan dalam pembelajaran Meskipun pembelajarannya dari rumah Jadi tetap semangat dalam belajar Semoga pandemi COVID-19 ini Bisa segera berakhir Amin Untuk itu ibu ingatkan Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dimana protokol kesehatan dengan 3M Yaitu yang pertama menggunakan masker Ketika berpergian Menjaga jarak Dan sering mencuci tangan Enak ya Jadi Patuhi protokol kesehatan Selanjutnya Untuk 30 menit ke depan Program Akan bersama ibu Dalam program Simple Jago Yaitu Sistem pembelajaran Juara aktif global dan optimis Bersama ibu Citra Nugradianing Tias Akan menjelaskan Mengenai Pembelajaran IPA kelas 7 SMP Dengan materi Klasifikasi makhluk hidup Bagaimana? Sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Oke Kalau sudah siap Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa disilahkan Berdoa selesai Baiklah Nakanak Kita masuk Sebelum Masuk ke materi inti kita tadi Yaitu Klasifikasi makhluk hidup Sebelumnya ibu akan menjelaskan Mengenai kompetensi dasar Yang wajib diselesaikan Yaitu Mengklasifikasikan makhluk hidup Dan benda Berdasarkan karakteristik Yang diamati Dengan Tujuan pembelajaran kita Pada hari ini Yang pertama Peserta didik Dapat memahami Pengklasifikasian makhluk hidup Secara dikotomi Menggunakan kunci determinasi Serta Mengidentifikasikan makhluk hidup Berdasarkan karakteristik Dalam sistem klasifikasi Lima kingdom Baiklah anak-anak bisa dilihat gambar Yang ada di tayangan Televisi kalian Nah disini Ada pada pasar Dimana banyak sekali Beraneka ragam Jenis sayuran Buah yang dijual oleh pedagang Nah namun Pedagang-pedagang bisa dilihat di gambar ini Bahwa semuanya diletakkan Pada tempat masing-masing Pada keranjangnya masing-masing Kenapa demikian? Ada yang tahu? Nah agar pembeli mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan Nah contohnya saya juga pada saat misalnya di perpustakaan Nah di perpustakaan banyak sekali rak-rak buku Nah di rak-rak buku itu Sengaja pustakawan untuk memudahkan pencarian buku Maka diletakkan pada rak yang sesuai Misalnya ingin mencari buku ilmu pengetahuan Dibedakan dengan buku non-fiksi Atau buku hiburan seperti novel Nah untuk itu Dimana tahu kan Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini Yaitu Pengelompokan Nah jadi tadi Buah, sayur, terus buku-bukunya Semua yang sejenis Dikelompokan Maka dari itu disebut dengan Klasifikasi Nah cocok dengan tema kita pada hari ini Yaitu klasifikasi makhluk hidup Oke Nah klasifikasi makhluk hidup Yang kita akan pelajari Yaitu pertama ada tujuan dari klasifikasi Dimana dari tujuan klasifikasi itu Memiliki dasar-dasar dari sistem klasifikasi Serta bagaimana sih cara Pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup Berdasarkan kunci determinasi Dan sistem klasifikasi lima kingdom Yaitu ada monera Protista Fungi Pelantai dan animalia Lanjut untuk tujuan dasar Tujuan dan dasar Klasifikasi makhluk hidup Yaitu ada Tujuannya yang pertama Mempermudah dalam Mengenali Membandingkan Dan mempelajari Makhluk hidup Jadi Tujuan klasifikasi makhluk hidup Adalah mempermudah Mengenali Membandingkan Dan mempelajari Makhluk hidup Yang sangat beraneka ragam Yang kedua Adalah tujuan khususnya Dimana Kita dapat mengetahui Kekerabatan Hubungan Antara Makhluk hidup yang satu Dengan makhluk hidup yang lainnya Tujuan khusus yang kedua Yaitu Kita dapat memberi nama Makhluk hidup yang belum diketahui Namanya Ya Nah Dari itu Kita dapat Mengetahui Dimana Tujuan Dari klasifikasi Kita gak bisa Sembarangan untuk Mengelompokkan makhluk hidup Nah Harus memiliki Dasar-dasar penting Yang Dirujuk Untuk melakukan Proses pengklasifikasian Yang pertama Dasar klasifikasi makhluk hidup Itu dapat Berdasarkan Persamaan Dan perbedaan Ciri yang dimiliki Makhluk hidup Nah Sebelumnya Ciri Ciri makhluk hidup Sudah dipelajari Pada Sebab materi Sebelumnya Yang kedua Disini Dasarnya adalah Ciri morfologi Ciri morfologi itu apa Ciri morfologi itu adalah Ciri dari Bentuk luar Dari tubuh Makhluk hidup Tersebut Dan ciri anatomi Yaitu Ciri Bagian Dalam Atau Organ Dalam Dari Makhluk hidup Yang ketiga Adalah Dengan Manfaat Ukuran Tempat hidup Dan Cara hidup Dari Makhluk hidup Yang akan kita Klasifikasikan Jadi Proses pengklasifikasian itu Tidak Sembarangan Jadi Harus Memiliki Dasar-dasar Tadi Dasarnya Yaitu Ada Persamaan Perbedaan Ciri Makhluk hidup Terus Ciri morfologi Ciri Anatomi Serta Dari Hidupnya Tempat Hidupnya Ukuran Manfaatnya Seperti itu Anak-anak Baiklah Kita lanjutkan Ke Materi Pengklasifikasian Makhluk hidup Nah Foto siapa sih ini Bu Ya Nah Beliau adalah Pencetus Dari Proses Pengklasifikasian Makhluk hidup Beliau Bernama Carolus Lineus Atau Carvonlin Beliau Berasal dari Sweden Nah Dari Sistem Klasifikasi Makhluk hidup Ini Beliau Mengklasifikasikan Makhluk hidup Berdasarkan Tingkatan Tingkatan Kelompok Makhluk hidup Nah Tingkatannya itu Disebut dengan Takson Nah Berikut Takson Atau Tingkatan Makhluk hidup Dari Yang Tertinggi Tingkatan Tertinggi Sampai Ketingkatan Terendah Oke Untuk Tingkatan Yang Tertinggi Itu Ada Dunia Dalam Bahasa Inggrisnya Adalah Kingdom Kingdom Bahasa Latin Kingdom 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 Itu Untuk Tumbuhan Nah Untuk Bahasa Indonesia Divisi Untuk Takson Tingkatan Divisi Di bawah Dari Dunia Itu Untuk Tumbuhan Jadi Perbedaannya Disini Kalau Divisi Itu Untuk Tumbuhan Film Itu Untuk Hewan Jadi Disini Disini Tingkatan Takson Setelah Kingdom Itu Ada Divisi Untuk Tumbuhan Dan Film Untuk Hewan Di bawahnya Tingkatan Divisi Dan Film Ada Kelas Terus Bangsa Atau Ordo Family Atau Suku Genus Atau Marga Dan Spesies Atau Jenisnya Jadi Tingkatan Taksonnya Ini Berdasarkan Dari Ada Bahasa Latin Bahasa Indonesia Serta Bahasa Inggris Tetapi Biasanya Yang Digunakan Adalah Bahasa Latin Seperti Itu Nah Dimana Dari Tingkatan Takson Ini Semakin Tinggi Tingkatan Takson Maka Persamaan Ciri Yang Dimiliki Oleh Makhluk Hidup Itu Semakin Sedikit Jadi Dia Semakin Mengerucut Semakin Khusus Nah Ilmu Yang Mempelajari Mengenai Tingkatan Takson Ini Atau Proses Pengklasifikasian Makhluk Hidup Tadi Disebut Dengan Taksonomi Jadi Kalau Ada Pertanyaan Ilmu Atau Cabang Ilmu Apa Yang Mempelajari Tentang Pengklasifikasian Yaitu Taksonomi Jadi Bapak Taksonomi Itu Adalah Carolus Lineus Nah Kita lanjut Ketingkatan Takson Bisa Dilihat Pada Gambar Ini Yang Tadi Ibu Bilang Semakin Mengerucut Kebawah Nah Dimana Pada Kingdom Disini Pada Kingdom Ini Semakin Banyak Anggotanya Jumlah Anggotanya Semakin Banyak Pada Kingdom Tetapi Persamaan Cirinya Itu Sangat Sedikit Ya Nah Persamaan Cirinya Akan Semakin Sedikit Semakin Kebawah Persamaan Ciri Yang Dimiliki Oleh Spesies Nanti Semakin Sedikit Jadi Semakin Khusus Dari Umum Ke Khusus Nah Untuk Jumlah Anggotanya Semakin Banyak Nah Contohnya Ini Ada Rubah Nah Rubah Disini Kingdom Animalia Filmnya Cordata Kordata Kelasnya Mamalia Ordo Carnivora Familinya Canidae Genus Pulpes Dan Spesies Pulpes Ya Jadi Ini Rubah Termasuk Kedalam Makhluk Hidup Kingdom Animalia Tetapi Dia Berbeda Ya Secara Spesies Untuk Lanjut Untuk Ke Tumbuhan Ada Kacang Polong Kacang Polong Disini Apa Nama Latin Kacang Polong Bisa Dilihat Klasifikasinya Ada Kingdom Plantai Disini Bukan Film Karena Tadi Tumbuhan Berarti Divisi Harusnya Divisi Divisi Magnolia Pita Kelas Terus Ordo Famili Genus Serta Spesies Pesies Pesies Kita lanjut Anak-anak Tadi kita sudah mengetahui Tingkatan-tingkatan Takson Yang terdapat Pada Klasifikasi Makhluk hidup Nah Dari tingkatan tersebut Itu Mengacu kepada Binominal Nomenklatur Atau Sistem Penamaan Tata Nama Ganda Sistem Penamaan Organisme Menggunakan Bahasa Yang Universal Yaitu Bahasa Latin Nah Kenapa Nama-nama Di dalam Biologi Itu Aneh-aneh Karena Menggunakan Bahasa Latin Memang Agak asing Di telinga Kita Karena Berbeda Dengan Bahasa Indonesia Kenapa Demikian Karena Yang Dipgunakan Bahasa Universal Karena Setiap Daerah Itu Bisa Jadi Nama-namanya Berbeda Namun Dikelompokkan Dalam Satu Tatanan Yaitu Binominal Nomenklatur Nah Binominal Nomenklatur Bisa Dilihat Pada Gambar Disini Ada Gambar Harimau Dan Gambar Kucing Kucing Rumahan Nah Disini Keduanya Ternyata Memiliki Kekerabatan Yang Dekat Padahal Berbeda Ya Ya Kekerabatan Yang dekat Kenapa Demikian Karena Disini Untuk Felis Tigris Untuk Harimau Dan Felis Domestika Untuk Kucing Ini Dari Tata Namanya Disini Menggunakan Bahasa Latin Dengan Felis Yaitu Genus Dan Tigris Menunjukkan Spesies Serta Felis Domestika Menunjukkan Genus Domestikanya Menunjukkan Spesies Ya Nah Untuk Oriza Sativa Atau Padi Nah Padi Ini Memiliki Nama Latin Yaitu Oriza Sativa Dimana Oriza Sativa Ini Tata Nama Ganda Itu Terdiri Atas Dua Suku Kata Suku Kata Yang Pertama Itu Menunjukkan Genus Jadi Genus 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 Orisa Sativa Sorry Oriza Ini Untuk Genus Sativanya Untuk Spesies Ya Nah Dalam Penulisan Ilmiah Disini Bisa Dilihat Nah Pada Saat Pengetikan Atau Di Dalam Mengetik Sebuah Naskah Mungkin Disini Ditulis Dengan Cetak Miring Nah Tetapi Kalau Dengan Penulisan Biasa Tulis Tangan Itu Wajib Atau Harus Di Garis Bawahi Jadi Oriza Itu Genus Dan Sativanya Adalah Spesies Nah Berikut Itulah Tata Nama Ganda Ya Kita Lanjut Kunci Determinasi Dan Kunci Dikotom Nah Kunci Determinasi Dan Kunci Dikotom Ini Bisa Dilihat Nah Dalam Proses Pengklasifikasian Kita Perlu Adanya Identifikasi Mengidentifikasi Dari Jenis Makhluk hidup Yang Akan Kita Tentukan Termasuk Kelompok Apa Makhluk hidup Tersebut Ya Jadi Disini Ada Kunci Determinasi Yang Memiliki Keterangan Dari Ciri-ciri Yang dimiliki Oleh Makhluk hidup Yang Tadi Dari Ciri Umum Hingga Keciri Yang Khusus Nah Kunci Determinasi Yang Paling Sederhana Itu Disebut Dengan Kunci Dikotom Ini Contohnya Ini contohnya Ada 1A 1B 2A 2B Namanya Dikotom 2 Dan Dia Berkebalikan Atau Berlawanan Misalnya Ada yang 1A Cirinya Yaitu Tumbuhan Berspora Berarti 1B Kunci Dikotom Tungguhan Yang Tidak Berspora Jadi Berlawanan Seperti Itu Kita Lihat Untuk Contohnya Disini Contohnya Ada Nah Disini 1A Bisa Dilihat 1A Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Nah Untuk Mengetahui Misalnya Tumbuhan Disini Ada pertanyaan Ibu Untuk Identifikasi Tanaman Melinjo Kunci Determinasinya Adalah 1A Memiliki Batang Akar Dan Daun Sejati Nah Yang Kedua Nah Ke 1A Kedua Berarti Kita Merujuk Ke Kunci Nomor 2 Kunci Nomor 2 Kita Lihat Cirinya Yang Mana Termasuk Apakah Tumbuhan Melinjo Berkembang Biak Dengan Spora Atau Berkembang Biak Dengan Biji Nah Berkembang Biak Dengan Biji Nah Berarti Kuncinya Adalah 2B Nah 2B Kita Merujuk Ke Nomor 4 Nah Ke Nomor 4 Kita Lihat Dari Pernyataan Nomor 4 Kuncinya 4A Adalah Biji Terbuka Dan 4B Adalah Biji Tertutup Nah Dimana Kalau Tanaman 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 Melinjo Kita Ketahui Bahwa Termasuk Kedalam Tumbuhan Berbiji Terbuka Berarti Kuncinya Adalah 4A Ya Jadi Identifikasi Dari Tanaman Melinjo Menggunakan Kunci Determinasinya Yaitu 1A 2B Dan 4A Oke Sudah Tau caranya Anak-anak Ya Bisa Dilihat Disini Ibu Kasih Satu pertanyaan Ini Nah Ada apa Yang biasa kita lihat Untuk Kita identifikasi Oke Ini Tanaman Mangga Oke Tanaman Mangga Ini Kita Sama-sama ya Apa kira-kira Ciri-cirinya Nah Kita lihat Kunci dikotomnya Apakah Tanaman Mangga Ini Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Ya Betul ya Jadi 1A Kita Merujuk Ke Nomor 2 Nah Nomor 2 Kita Lihat Pernyataan Nomor 2A Berkembang Biak Dengan Spora Atau Berkembang Biak Dengan Biji Nah Kita Ketahui Tungguhan Mangga Itu Memiliki Biji Nah Berarti Dia Termasuk Kedalam Berkembang Biak Dengan Biji Berarti Kita Kepernyataan Nomor 4 Oke Kita Lihat Lagi Berbiji Terbuka Atau Berbiji Tertutup Nah Kita Lihat Bijinya Dimana Di Dalam Daging Buah Kan Berarti Berbiji Tertutup Berarti Ke 4B Ya Kuncinya 4B Kita Disuruh Merujuk Ke Nomor 5 Kunci Nomor 5 Nah Kunci Nomor 5 Kita Lihat 5A Berkeping 1 Atau Berkeping 2 Nah Kita Ketahui Kalau Misalnya Kita Muka Mangga Ya Bu Bijinya Kan Ada Satu Iya Benar Tetapi Di Dalamnya Itu Ketika Kita Mengupas Kulit Dari Bijinya Itu Maka Keping Ada Dua Atau Akan Terbelah Ya Apakah Benar Jawaban Kita 1A Tadi 2B Ya Berkembang Dengan Biji Terus 4B Dan 5B Oke Anak-anak Sudah Bisa Semuanya Ya Ya Nanti Dicoba Lagi Di rumah Dibuka Buku Ipanya Dicoba Dilihat Bagaimana Mengklasifikasikan Makhluk Hidup Berdasarkan Ciri-ciri Yang Kita Sudah Lihat Dan Dibantu Oleh Kunci Determinasi Ya Nah Kita Lanjut Ke Sistem Klasifikasi Lima Kingdom Nah Sistem Klasifikasi Lima Kingdom Ini Dicetuskan Oleh Robert Howe Wintaker Pada Tahun 1969 Beliau Mengklasifikasikan Makhluk Hidup Kedalam Lima Kingdom Dimana Ada Kingdom Monera Yang Paling Bawah Yang Kingdom Paling Bawah Adalah Monera Terus Naik Satu Tingkat Yaitu Protista Terus Ada Fungi Atau Jamur Ada Pelantai Atau Tumbuhan Dan Ada Animalia Atau Hewan Nah Dari Kelima Kingdom Ini Kita Akan Bahas Satu Persatu Apa Ciri Ciri Dari Kelima Kingdom Tersebut Mikroskop Ada Ada Yang Berbentuk Basil Memanjang Ada Yang Berbentuk Spirilum Atau Berbentuk Spiral Nah Bisa Dilihat Pada Gambar Ya Anak Anak Nah Serta Ada Alga Alga Atau Ganggang Ya Alga Hijau Biru Sianobacter Ada Spirulina Dan Nostop Oke Kita Lanjut Ke Kingdom Yang Kedua Nah Kingdom Yang Kedua Adalah Protista Protista Termasuk Mahluk Hidup Yang Setingkat Lebih Tinggi Dari Monera Tadi Kalau Protista Kalau Monera Tadi Masih Bersifat Prokaryotik Yaitu Tubuhnya Di dalam Selnya Itu Membrannya Tidak Dilindungi Oleh Membran Inti Nah Kalau Eukaryotik Sudah Dilindungi Oleh Membran Inti Ya Dan Bersifat Uniseluler Serta Ada Juga Yang Sudah Bersifat Multiseluler Nah Dari Klasifikasi Protista Ini Dibedakan Menjadi Tiga Ada Protista Mirip Hewan Yaitu Protozoa Mirip Tumbuhan Atau Alga Dan Protista Mirip Jamur Nah Yang pertama Kita akan bahas Yaitu Protista Mirip Hewan Hewan Terlebih Dahulu Yaitu Protozoa Nah Disini Ada Gambarnya Bisa Dilihat Nah Disini Untuk Protozoa Sendiri Dibedakan Berdasarkan Ada Tidaknya Alat Geraknya Nah Disini Ada Yang pertama Adalah Rizopoda Nah Bergerak Menggunakan Kaki Semu Contohnya Ada Amuba Dan Entamuba Hilostika Penyebab Penyakit Diare Yang kedua Ada Siliata Nah Berkembang Atau Bergerak Dengan Silia Ya Rembut Getar Bulu Getar Contohnya Adalah Paramesium Nah Yang ketiga Ada Flagellata Dia Bergerak Dengan Bulu Cambuk Atau Flagella Nah Ini Flagellanya Ya Nah Contohnya Adalah Tripanosoma Gambian Penyebab Penyakit Tidur Serta Yang terakhir Ada Sporozoa Sporozoa Ini Tidak Memiliki Alat Gerak Nah Contohnya Adalah Plasmodium Tertina Penyakit Malaria Kita lanjut Ke Protista Mirip Tumbuhan Atau Alga Disini Protista Mirip Tumbuhan Atau Alga Gambarnya Bisa Dilihat Disini Bermacam Macam Jadi Kenapa Ini Tidak Dimasukkan Kedalam Tubuhan Ya Padahal Sudah Memiliki Kloroplas Ya Disini Sudah Memiliki Kloroplas Nah Disini Ada Alga Contohnya Atau Ganggang Ya Bersifat Uniseluler Dan Multiseluler Disini Dibedakan Menjadi Beberapa Film Ada Alga Keemasan Kirosopita Ada Film Euglonopita Ada Film Alga Coklat Ada Alga Merah Atau Rodopita Dan Ada Alga Hijau Atau Kloropita Ya Lanjut Ke Protista Mirip Jamur Nah Disini Protista Mirip Jamur Bisa Dilihat Gambarnya Ini Adalah Protista Terbagi Menjadi Dua Kelas Yaitu Ada Oomikota Dan Ada Zigomikota Ya Nah Oomikota Ini Jamur Air Nah Kenapa Dikatakan Jamur Air Karena Hidupnya Itu Biasanya Pada Air Dan Biasa Terdapat Pada Tubuh Serangga Nah Kalau Jamur Lendir Habitatnya Dia Terdapat Pada Serasa Serasa Daun Yang Basah Ya Bisa Dilihat Ini Untuk Yang Jamur Air Oomikota Dan Ini Untuk Yang Jamur Lendir Atau Miksomikota Nah Kita Lanjut Ke Kingdom Yang Ketiga Yaitu Fungi Atau Jamur Nah Kingdom Fungi Atau Jamur Ini Bersifat Uniseluler Ada Juga Yang Multiseluler Nah Kalau Uniseluler Itu Biasa Disebut Dengan Fungi Ya Kalau Yang Sudah Multiseluler Itu Sudah Disebut Dengan Jamur Yang Biasa Kita Lihat Nah Disini Jamur Sudah Berkembang Biak Dengan Hiva Sudah Memiliki Ciri Eukaryotik Dan Tidak Berklorofil Serta Dinding Selnya Tersusun Dari Zat Kitin Nah Inilah Yang Membedakan Antara Jamur Dengan Tumbuhan Pelantai Atau Kingdom Pelantai Dimana Kalau Kingdom Pelantai Dinding Selnya Itu Dari Selulosa Dan Jamur Ini Bersifat Saprofit Dan Parasit Jadi Saprofit Dia Mengambil Makanan Dari Makhluk Hidup Atau Organisme Yang Sudah Mati Dan Parasit Dia Hidup Dari Makhluk Hidup Atau Menempel Pada Makhluk Hidup Yang Lainnya Disini Ada Klasifikasinya Dibedakan Menjadi Empat Ada Zigomikota Contohnya Adalah Jamur Tempe Jamur Roti Nah Ada Askomikota Contohnya Jamur Tape Terus Ada Penghasil Antibiotik Basidiomikota Contohnya Ada Jamur Tiram Jamur Kuping Nah Ini Basidiomikota Kelompok Jamur Yang Biasa Digunakan Dalam Pangan Nah Deutromikota Ini Adalah Penyebab Penyakit Busuk Tanaman Ini Yang Biasanya Patogen Kalau Kelompok Deutromikota Ini Adalah Kelompok Patogen Kita Lanjut Kita Lihat Gambarnya Nah Zigomikota Dan Askomikota Nah Ini Tadi Zigomikota Rizopus Dan Sakaromises Ini Gambarnya Ya Nak Untuk Basidiomikota Dan Deutromikota Ini Yang Bisa Kita Lihat Nah Disini Untuk Basidiomikota Yang Sudah Memiliki Badan Buah Maksudnya Basidio Itu Dari Badan Buah Jadi Sudah Ada Untuk Tudung Tangkainya Sudah Sudah Ada Bagian Badannya Seperti Itu Makanya Disebut Dengan Basidiomikota Kalau tadi Zigomikota Dia Dengan Zigot Kalau Askomikota Tadi Dengan Askus Nah Untuk Deutromikota Ini Yang Paling Banyak Terdapat Pada Patogen Ya Penyebab Penyakit Oke Kita Lanjut Ketumbuhan Atau Pelantai Kingdom Yang keempat Nah Kingdom Yang keempat Nah Ciri-cirinya Apa Nah Ciri-cirinya Disini Adalah Makhluk hidupnya Sudah Bersifat Eukaryotik Atau Inti Selnya Sudah Dilindungi Oleh Membran Inti Terus Multiseluler Serta Berdinding Selnya Mengandung Selulosa Nah Ini Tadi Yang Menyebabkan Dia Terpisah Dari Kingdom Fungi Berbeda Ya Serta Berklorofil Dan Dapat Berfotosintesis Maka Disebut Dengan Autotroph Karena Tumbuhan Ini Sebagai Penghasil Makanan Atau Sebagai Produsen Jadi Autotroph Dapat Membuat Makanannya Sendiri Nanti Beda Dengan Hewan Yaitu Bersifat Heterotroph Kita Lihat Gambarnya Dan Diklasifikasikan Ada Tiga Klasifikasinya Berdasarkan Pembuluh Ya Berdasarkan Ada Tidaknya Pembuluh Atau Trakea Trakeopita Jadi Disini Dibagi Ada Tiga Ada Briopita Untuk Lumut Pteridopita Untuk Paku Dan Spermatopita Untuk Tumbuhan Berbiji Kita Lihat Contohnya Briopita Ada Lumut Daun Terus Pteridopita Ada Paku Ya Dan Untuk Tumbuhan Berbiji Ada Gimnospermae Dan Angiospermae Nanti Kita akan Bahas Satu Per Satu Kita lanjut Ke Briopita Terlebih Dahulu Oke Ciri dari Tumbuhan Lumut Briopita Belum Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Makanya Dia Disebut Dengan Belum Memiliki Alat Pembuluh Yaitu Belum Memiliki Silem Dan Phloem Akar Lumut Dinamakan Rizoid Lumut Banyak Dijumpai Di Daerah Lembab Contohnya Mungkin Pada Dinding-dinding Yang basah Seperti itu Lumut Mengalami Metagenesis Atau Pergiliran Keturunan Dengan Cara Reproduksinya Dengan Cara Metagenesis Nah Divisi Lumut Dibedakan Menjadi Tiga Kelas Ada Lumut Hati Atau Hepatikopsida Ada Lumut Tanduk Atau Antoserotopsida Dan Ada Lumut Sejati Atau Briopsida Nah Nanti Kita Lihat Satu Persatu Gambarnya Contohnya Seperti Apa Nah Siapa Tau Kalian Menemukan Oh Seperti Hanya Saya Tidak Tau Bu Gimana Gambarnya Ya Bisa Kita Lihat Disini Lumut Hati Contohnya Marsantia Lumut Tanduk Anteroses Dan Lumut Sejati Ada Polit Rikum Ya Lanjut Ketumbuhan Paku Atau Pteridopita Dimana Hidupnya Juga Daerah Yang Lembab Daun Menggulung Nah Dan Daunnya Ini Juga Biasa Ada Yang Berbentuk Jarum Dan Kaku Serta Ber Ya Disini Ada Bintik Coklat Dia Berkembang Biak Dengan Spora Ya Bedanya Tadi Lumut Juga Berkembang Biak Dengan Spora Paku Juga Berkembang Biak Dengan Spora Contohnya Ini Pada Gambar Ada Paku Purba Paku Ekor Kuda Paku Kawat Dan Paku Sejati Nah Yang Biasa Dijadikan Sebagai Tanaman Hias Yaitu Suplir Ya Ternyata Suplir Atau bunga Tanaman Hias Itu Termasuk Tumbuhan Paku Nah Kita Lanjut Ketumbuhan Berbiji Yaitu Spermatopita Dibedakan Menjadi Dua Dibagi Menjadi Dua Yaitu Biji Terbuka Dan Biji Tertutup Gimnospermae Dan Angiospermae Ya Dimana Kalau Biji Terbuka Itu Bijinya Tidak Dilindungi Oleh Daun Buah Ya Dan Biji Tertutup Dibedakan Lagi Menjadi Dua Yaitu Tumbuhan Berkeping Dua Atau Dikotil Dan Tumbuhan Berkeping Satu Atau Monokotil Ya Kita Bahas Satu-satu Untuk Gimnospermae Ini Ada Tumbuhan Melinjo Genetum Genemon Ada Pakis Haji Serta Pinus Nah Dimana Gimnospermae Ini Memiliki Ciri Yaitu Dia Tidak Berkembang Biak Dengan Bunga Melainkan Dengan Strobilus Dan Bentuknya Ada Daunnya Seperti Berbentuk Jarum Meruncing Daunnya Berbentuk Jarum Meruncing Serta Ini Tadi Strobilus Dan Kaku Untuk Angiospermae Yaitu Dikotil Dan Monokotil Disini Ada Tumbuhan Mangga Dan Tumbuhan Padi Nah Perbedaannya Apa Ya jelas Tadi Dari Bijinya Ada Yang Biji Berkeping Satu Monokotil Dan Biji Berkeping Dua Nah Kita Lihat Perbedaannya Apa Saja Dari Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil Nah Untuk Tumbuhan Monokotil Ya Dari Segi Perakaran Itu Berakar Serabut Ya Untuk Tumbuhan Dikotil Dari Segi Perakaran Yaitu Dia Berakar Tunggang Nah Batang Tumbuhan Monokotil Ini Biasanya Dia Tumbuh Lurus Ya Contohnya Apa Misalnya Adalah Pohon Kelapa Ya Dan Kalau Dikotil Itu Contohnya Mangga Jadi Tadi Mangga Sama Pohon Kelapa Yaitu Berbeda Jadi Mangga Itu Dia Bercabang Cabang Kalau Batangnya Dan Kalau Misalnya Monokotil Itu Adalah Pohon Kelapa Dan Pohon Kelapanya Itu Tegak Lurus Dan Dia Tidak Dapat Membesar Untuk Batangnya Kenapa Tidak Dapat Membesar Karena Dimana Di Batang Pada Tumbuhan Monokotil Belum Memiliki Kambium Nah Bedanya Kalau Pada Tumbuhan Dikotil Sudah Memiliki Kambium Yang Berfungsi Sebagai Perbesaran Pada Batang Nah Kita Beralih Ke Daun Kita Lihat Daun Nah Untuk Daun Tulang Daun Dari Monokotil Itu Berbentuk Sejajar Dan Melengkung Kalau Tumbuhan Dikotil Disini Daunnya Menyirip Dan Menjari Nah Bunganya Biasanya Untuk Monokotil Berkelipatan Tiga Kalau Untuk Dikotil Berjumlah Kelipatannya Dua Empat Atau Lima Ya Jadi Bisa Mengetahui Bedanya Dari Ciri-ciri Yang Kita Mengetahui Termasuk Tumbuhan Monokotil Atau Tumbuhan Dikotil Ya Bisa Diketahui Dari Sistem Perakaran Batang Daun Serta Bunganya Oke Kita Lanjut Ke Kingdom Yang Terakhir Yaitu Kingdom Animalia Yaitu Hewan Memiliki Ciri-ciri Yaitu Makhluk hidup Eukaryotip Multiseluler Tidak Berklorofil Dan Heterotrop Nah Ini yang Tadi Ibu Sampaikan Bahwa Hewan Tidak Memiliki Klorofil Makanya Tidak Dapat Membuat Makanan Sendiri Yang Disebut Dengan Heterotrop Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Invertebrata Dan vertebrata Pembedanya Ini berdasarkan Ada tidaknya Tulang belakang Pada Hewan Tersebut Nah Untuk yang Invertebrata Hewan yang Tidak memiliki Tulang belakang Atau Avertebrata Dan Untuk vertebrata Hewan yang Memiliki Tulang belakang Kita lihat Satu-satu Untuk Macam-macam Invertebrata Apa saja Tidak Vertebrata Disini Ada Porifera Nah Porifera Ini adalah Hewan Berpori Contohnya Adalah Spons Nah Untuk Solenterata Ini adalah Hewan Beroga Contohnya Ubur-ubur Nah Ini adalah Echinodermata Cantik bukan Anak-anaknya Echinodermata Ini apa Bintang laut Tetapi Ini tubuhnya Ditutupi oleh Kulit duri Nah Yang Ini adalah Fermus Untuk Fermus Ini adalah Cacing Nah Di cacing ini Terbagi lagi Kelas-kelasnya Ada Platihelmintes Nematihelmintes Dan Anelida Untuk Platihelmintes Itu adalah Cacing pipi Untuk Nematihelmintes Itu adalah Cacing Kremi Contohnya Untuk Anelida Itu adalah Cacing tanah Karena tubuhnya Bersegmen-segmen Nah Kita lihat Untuk Moluska Disini Moluska Dia cirinya Adalah Tubuhnya Lunak Ya Meskipun Di luarnya Terdapat Cangkang yang Keras Ya Tetapi Di dalam Tubuhnya Lunak Nah Untuk Artropoda Disini Artropodanya Contohnya Disini Itu Serangga Jadi Serangga Termasuk Artropoda Karena Memiliki Kaki Yang berbuku-buku Atau Bersegmen Oke Kita sudah Lihat Macam-macam Intervertebrata Jadi Hewan yang Ada di sekitar Kalian Kalian Sudah Tahu Termasuk Jenis Ini Termasuk Jenis Misalnya Moluska Termasuk Jenis Artropoda Jadi Sudah Tahu Ya Oke Kita lanjut Ke Yang Sistem Klasifikasi Dari Invertebrata Sudah Jadi Ke Vertebrata Vertebrata Tadi Ibu sudah Jelaskan Bahwa Yang memiliki Tulang Belakang Dibagi Menjadi Lima Kelas Yaitu Ada Kelas Pistus Atau Ikan Ya Pengsa Ikan Ampibi Ada Katak Ya Ada Reptil Buaya Ada Aves Burung Dan Mamalia Ada Sapi Ya Banyak Ya Nah Vertebrata Inilah Yang Biasanya Banyak Sekali Kita Temukan Di Lingkungan Kita Nah Ini Dibedakan Berdasarkan Nah Untuk Yang Vertebrata Ini Dibedakan Berdasarkan Ada Tidaknya Dia Bersuhu Dingin Atau Berdarah Panas Ya Suhunya Berubah Nah Selanjutnya Oke Ternyata Kita Sudah Sampai Di Penghujung Materi Ya Jadi Tadi Sudah Kita Bahas Dari Awal Selama 30 Menit Tadi Mungkin Kita Sudah Bahas Dari Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Ibu Yakin Insyaallah Semoga Materinya Tersampaikan Dan Kalian Catat Baik-baik Apa saja Tadi Materi Kita Yang Pelajari Pada Hari Ini Mungkin Cukup Terima Kasih Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Anak-anak Salam Semangat Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.